Beginilah kondisi kepadatan pelabuhan Bakahuni Lampung-Selatan Lampung pada puncak arus libur Natal dari pantauan udara. Tampak kondisi kantong parkir dermaga dipenuhi kendaraan penumpang yang akan menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Berdasarkan data posko angkutan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 pelabuhan Bakahuni, sebanyak 43.000 penumpang serta 9.400 kendaraan telah tiba ke Pulau Jawa pada Sabtu kemarin. Sejumlah penumpang berharap pihak ASDP dapat memberikan layanan pembelian tiket khusus lansia. Permintaan ini muncul akibat penumpang dengan usia lanjut kurang memahami penggunaan gawai. Tolong diperhatikan nanti ada pos-pos yang seperti 5 tahun yang lalu itu pos yang orang yang tua enggak bisa menggunakan HP, jadi dia masih bisa beli tiket. Jadi maksud saya jangan memberi kesempatan sama si calon. Kasian orang tua-tua kadang-kadang, enggak semuanya yang mahir pakai HP. Peningkatan jumlah kendaraan di pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan diprediksi masih akan terjadi hingga tahun baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.